Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Fabio Dijianantonio mengatakan mesin Dukati meledak ada yang aneh Pada lap pertama Austin Sprint Race Fabio Dijianantonio pembalap tim Pertamina Enduro Fermat 6 terpaksa mundur dari balapan akibat kerusakan mesin Dukati miliknya Bagi Dijian yang start dari posisi ke-8 di grid ini adalah gagal finish yang ketiga kalinya musim ini Pembalap asal Roma Italia itu belum berhasil melewati garis finish di salah satu dari tiga sprint yang diadakan sejauh ini yaitu Lowsell, Portimao, dan Austin Musim ini telah menjadi tantangan yang besar bagi Dijian setelah memulai musim dengan harapan tinggi Dia menghadapi berbagai masalah teknis yang menghalangi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan Kerusakan mesin Dukati di Austin adalah kejadian terbaru dalam daftar kegagalan yang memprihatinkan Sejak balapan pertama di Lowsell, Dijian telah berjuang keras untuk menemukan ritme dan kestabilan yang diperlukan untuk bersaing di papan atas Meskipun memiliki kecepatan yang mengesankan dari potensi yang tak terbantahkan Pembalap muda ini terus mengalami kesulitan dalam meraih hasil yang konsisten Tidak hanya itu kegagalan Dijian untuk menyelesaikan balapan juga berdampak pada peringkat tim Pertamina Enduro Permetam Dengan setiap balapan yang tidak selesai tim kehilangan poin yang berharga kesempatan untuk naik ke posisi lebih balik di kelas men Meskipun serangkaian kegagalan ini Dijian tetap optimis bertekad untuk bangkit Dan timnya sedang bekerja keras untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah teknis yang telah menghambat performa mereka Dengan setiap balapan yang dilalurinya pembalap muda ini terus belajar berkembang Dan dia yakin bahwa hasil yang baik akan datang pada waktunya Dijian Antonio juga mengucapkan terima kasih kepada timnya yang para penggemar dengan mendukungnya di tengah-tengah kesulitan ini Dukungan dan semangat mereka memberikan motivasi tambahan bagi pembalap muda ini untuk terus berjuang dan mencapai kesuksesan di masa depan Mundurnya Fabio Dijian Antonio dari Austin Sprint Race karena kerusakan mesin Dukati miliknya mendemulikan pertanyaan mengenai keandalan mesin Dukati Terutama bagi tim satelit, mesin yang tidak biasa diandalkan dirapat menjadi kendala serius sebagai pembalap menghambat performa, peluang untuk meraih hasil yang lebih baik lagi Sebagai tim satelit, Pertamina Enduro Fermatam tentu mengandalkan mesin yang sama dengan tim pabrikan Dukati Namun keandalan mesin yang dipakai oleh tim satelit seringkali menjadi perhatian Karena tim pabrikan biasanya mengelih prioritas yang lebih tinggi dalam pengembangan dan perawatan mesin Keandalan mesin dalam balapan motor memang sangat penting sebuah kerusakan mesin bisa menyebabkan pembalap terpaksa mundur dari balapan Seperti yang dialami Fabio Dijiana, Antonio D'Austin Selain itu, kerusakan mesin juga dapat mengakibatkan ketelakaan serius yang membahayakan pembalap Untuk tim satelit, Pertamina Enduro Fermatam keandalan mesin merupakan faktor kunci yang dapat membangun performa mereka di setiap balapan Meskipun mereka menggunakan mesin yang sama dengan tim pabrikan Namun perawatan dan pengembangan mesin seringkali menjadi perhatian yang lebih rendah Hal ini dapat berdampak pada keandalan mesin yang potensi kerusakan yang dapat terjadi Tim pabrikan Ducati biasanya memiliki sumber daya dan anggaran yang lebih besar untuk melakukan riset dan pengembangan mesin mereka Mereka memiliki tim teknisi yang terlatih berpengalaman yang dapat memastikan keandalan mesin Mereka di setiap balapan namun bagi tim satelit terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya Mempertahankan keandalan mesin menjadi tantangan tersendiri Mereka mempertahankan keandalan mesin Mereka mempertahankan keandalan mesin